musik 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 teman-teman untuk teman-teman yang pengguna kanva free yang kanva gratis teman-teman harus ke web remove background dulu ya nah web ini tuh berguna untuk membantu meremove foto yang nantinya bakal kita desain gitu ya karena di fitur kanva free tuh gak ada fitur remove jadi teman-teman perlu web ataupun aplikasi tambahan jadi teman-teman bisa langsung aja ke google lalu tulis aja nama webnya adalah www.remove background kalau udah tinggal klik unggah gambar nah selanjutnya teman-teman tinggal pilih aja foto yang mau di remove dan tunggu hingga proses remove selesai ya nah ini udah terimu ya guys backgroundnya kalau udah tinggal klik unduh atau download dan tunggu hingga hasil unduhannya tersimpan di galeri kalian nah ini hasilnya ya teman-teman oke pertama-tama buka aplikasi kanva lalu di fitur belanda teman-teman klik instagram persegi ya untuk template-nya selanjutnya teman-teman klik buat desain kosong atau template yang kosong ya karena kita akan mendesain dari nol selanjutnya teman-teman ke fitur unggahan atau ke fitur galeri selanjutnya masukin foto yang akan dijadikan backgroundnya ya teman-teman foto semprot teman-teman nah ini ditarik hingga kita menyeluruh ke seluruh kanvasnya ya pokoknya disesuaikan aja oke selanjutnya balik lagi ke fitur unggahan teman-teman tadi untuk yang kanva afrik kan udah remove ya backgroundnya terus kalau yang kanva pro gimana nih kak gitu kalau yang kanva pro teman-teman balik lagi ke fitur galeri tinggal masukin foto yang mau di remove-nya ya yang masih ada backgroundnya lalu ke fitur efek lalu klik penghapus latar belakang ya tunggu hingga foto terhapus backgroundnya nah ini udah terhapus selanjutnya teman-teman geser ya masih di fitur efek ke opsi bayangan kita akan menambahkan outline-nya lalu pilih opsi bersinar klik tengahnya pengaturannya karena kita akan meng-custom ya untuk ukurannya itu kita custom 15 15 lalu transparansinya 100 buramnya 0 warnanya warna background warna outline-nya diganti jadi warna putih hingga seperti ini ya teman-teman nah ini kita atur-atur aja oke selanjutnya teman-teman foto yang ada outline-nya ini tuh diposisiinnya harus pas ya dengan foto yang ada di background gitu jadi di menutupi jadi kelihatan kayak aslinya gitu peletakannya harus sama ya harus menutupi nah hingga ketutup seperti ini selanjutnya ke fitur text lalu tambahkan judul lalu untuk font-nya diganti jadi nama font-nya font will try ya teman-teman yang ini ya teman-teman warnanya diganti jadi warna putih selanjutnya ukurannya jadi 100 ini opsional ya teman-teman mau gimana juga ukurannya lalu sekarang tambahkan keterangan di text-nya misalkan happy happy semprot tulation happy semprot tulation nah ini taruh di atas ya teman-teman nah selanjutnya ke option format pilih formatnya yang ini ya rata kiri jadi ada di kiri si tulisannya terus ke opsi jarak ya jaraknya kita custom jarak baris ya untuk jarak kuruk tidak ada masalah 1,1 masuk nah hingga seperti ini ini parol ya agak di samping hingga seperti ini teman-teman lalu klik si text-nya lalu ke fitur efek ya ke fitur efek pilih efek bayangan nah kayak gini selanjutnya ke fitur elemen lalu ketik di pencarian nama elemennya adalah sparkle ya nah disini teman-teman pilih yang ini ya teman-teman yang warna pink ini nah ini nama elemen aslinya line retro anim bubble sweet sparkle ini jadi pemanisnya ya taruh di atas sebelah kanan lalu warna pink nya diganti jadi warna putih ya teman-teman diganti dengan warna putih selanjutnya yang pink satunya lagi juga sama diganti dengan warna putih oke deh ini udah jadi guys desain look pertama saja kita akan bikin dua versi teman-teman klik halaman satu lalu ini diduplikat diduplikat lanjutnya yang tulisannya ukurannya kita ganti ya jadi 90 90 lanjutnya ini kita agak kecilin dulu ya teman-teman ini agak digeser dulu biar gampang buat ngeklik si elemen nya ini elemen ini hapus dulu ya teman-teman oke masih di elemen yang sama disini pakai elemen sparkle ya teman-teman disini banyak opsi aku pakai yang ini yang diamants ini taruh di atas hingga seperti ini oke selanjutnya teman-teman balik lagi ke fitur elemen lalu ketik nama elemennya adalah surprise expression mark illustration nah pilih yang ini ya teman-teman yang paling pertama ini ganti jadi warna putih ya jadi warna putih selanjutnya ini dikecilin terus diposisiin di atas kepala tiap orangnya ya teman-teman enggak seperti ini lalu di duplikate di duplikate ditaruh pokoknya ditaruh di setiap kepala tiap orangnya ya nah ini agak dibalik ya teman-teman dibalik balik horizontal metal gak dibalik kalau enggak bisa dirotet juga deh guys nah bisa dirotet kayak gini ini di duplikat lalu taruh ke satu lagi terus tinggal dirotet aja deh diarahin sesuai dengan lengkungannya nah hingga seperti ini guys udah jadi deh dan ini dia udah jadi ya ini desain look kedua dan ini desain tipografi happy semprotulation look ke satu kalau udah tinggal klik download di pojok kanan atas lalu klik undo formatnya VNG dan tunggu hingga proses desain tersimpan di galeri kalian for your information bagi kalian yang pengen dapetin ide inspirasi tutorial seputar kanva itu teman-teman bisa banget follow akun kanva aku namanya kensi andris kepo jadi disana teman-teman bisa dapetin ide inspirasi tutorial setiap harinya secara gratis jadi jangan lupa untuk follow nah teman-teman kapan lagi teman-teman bisa dapetin materi ide ataupun inspirasi tutorial desain di kanva setiap harinya itu dengan teman-teman ngeklik follow ikuti akun kensi aku bisa dapetin baga materi ide inspirasi disana karena aku lebih aktif di instagram jadi teman-teman yang belum follow akun aku boleh terbuka banget buat kalian untuk visit ke akun kensi underscore kok aku disana kayak gitu jadi takutnya teman-teman di youtube dapetin tutorialnya itu kan kalau di youtube satu minggu sekali nah kalau disana teman-teman bisa dapetin lebih banyak lagi nih karena biasanya aku lebih banyak sharing atau kasih edukasi tutorialnya itu di instagram jadi teman-teman jangan terfollow ya begitu aja video kali ini terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku jika video ini dirasa bermanfaat boleh dong untuk like dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku boleh untuk subscribe dulu untuk mensport channel ini dan bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun mau request terkait next ide konten selanjutnya boleh banget tulis di komen di bawah ini sampai jumpa di video selanjutnya see you sub indo by broth3rmax